Ketika guru ataupun ketika kita mengatasi perilaku bermasalah atau pengembangan sosial emosional itu yang saya lihat di lapangan itu dilakukan secara insidental paling mungkin hanya melalui pembiasaan ataupun kadang-kadang guru hanya mengatasinya dengan membantu Terima kasih telah menonton! Selamat Tee Indri! Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Tee Indri sehat? Semangat ya! Semangat dong! Nah Tee Indri hari ini kita kedatangan tamu nih yang profesional di bidangnya ya Siapkan tuh! Oke of course udah pada penasaran ya Tee Indri Apa sih topiknya juga ya hari ini bahasan kita? Nah hari ini Tee Indri kita kedatangan salah satu tamu dan beliau ini pengajar juga di program Magister UPI Nah... Resen kita ya Oh! Pasti udah nggak asing lagi Yang mahasiswa aku ya Beliau ini Tee Indri menyelesaikan pendidikan S1-nya di pendidikan psikologi dan bimbingan IKIP Bandung dan juga pendidikan S2 dan S3-nya di bimbingan konseling UPI Bandung Iya... Siapa ini? Mari kita sambut ya Tee Indri Selamat datang! Dokter Aang di Sdiana MBD Terima kasih atas undangannya Terima kasih kami ada disini Alhamdulillah Nih Bunda topik kita hari ini membahas teaching model ya Model pembelajaran piramid Terima kasih Kalau kita melihat dengan kata-kata itu metode pembelajaran ini gula juga nih Sebetulnya kalau dengar kata piramid itu Tee Indri Aku tuh ingetnya sebuah bangunan yang ada di Mesir gitu Yang bentuknya piramid kayak gitu Kayaknya liburan ke Mesir Tapi kayaknya kita nggak akan bahas itu Tee hari ini ya Apa ya kita penasaran ya Kita langsung aja tanya ke Bundaannya ya Nah Bunda, apa sih Bunda metode pembelajaran piramid ini Dan apa yang membedakan dengan metode pembelajaran lainnya? Iya, terima kasih ini pertanyaannya Ya ini teaching piramid model Sebenarnya ini adalah model yang dikembangkan oleh Lisa Vogt Terkait tentang bagaimana mengembangkan sosial emosi Dan mengatasi perilaku bermasalah pada anak usia dini Hal yang menarik menurut saya dari model ini adalah Selama ini kan ketika guru Ataupun ketika kita mengatasi perilaku bermasalah Atau pengembangan sosial emosional Itu yang saya lihat di lapangan itu dilakukan secara insidental Paling mungkin hanya melalui pembiasaan Ataupun kadang-kadang guru hanya mengatasinya dengan memberi nasihat dan sebagainya Tidak ada suatu kegiatan yang sistematis, terencana, dan komprehensif Nah di teaching piramid model ini saya lihat itu sangat komprehensif Sangat sistematis dan terstruktur kegiatannya Tadi betul tadi berkata kalau Nadira bahwa itu apa? Seperti piramid ya Memang karena bentuknya seperti piramid Makanya kenapa dinamakan teaching piramid model Jadi ada satu basic pertama gitu ya Di dalam teaching piramid model itu adalah Bagaimana ketika kita ingin mengembangkan keterampilan sosial Dan mengatasi perilaku bermasalah ini Ada satu basic yang harus diikuti atau ditaati oleh Pondasinya bunda ya Apa itu bunda apa basicnya yang harus pertama kali dilakukan Itu adalah membangun hubungan yang positif antara kolega dengan atasan dan juga dengan anak Nah ini hubungan yang positif ini sangat penting Karena ketika kita akan melakukan sesuatu Maka penting sekali adanya kerjasama, adanya kolaborasi, adanya saling menghargai dan sebagainya Sehingga itu akan menjadi satu tim yang baik gitu ya Ketika kita akan membuat atau merencanakan suatu kegiatan gitu Sehingga ini menjadi hal yang basic Dan satu hal lagi bahwa hubungan positif ini bukan hanya dengan guru atau kolega Atau dengan kepala sekolah gitu ya Tetapi juga dengan anak Kenapa dengannya? Iya Kadang terlupakan itu bunda anaknya Sibuk aja orang tua sama sekolah Terus anaknya adanya Kita sibuk dengan membangun hubungan positif dengan orang tua Dengan guru, dengan kepala sekolah Dan anak terlupa Nah ini juga merupakan hal yang penting Menjadi fondasi utama adalah Membangun hubungan yang positif dengan anak Kenapa demikian? Katanya Karena ketika kita terjalin hubungan yang positif Maka akan timbul kelekatan Anak akan menjadi lekat Anak akan jadi percaya kepada kita Anak menjadi merasa aman dan sebagainya Dan ketika timbul rasa kelekatan Katanya Maka anak itu akan jauh lebih kooperatif dengan permintaan gurunya Nah gitu Ini kasih Anak-anaknya Jangan dilupakan Nah udah basicnya itu hubungan yang positif Naik lagi bunda pak Mengerucitnya bunda rata Baru setelah kita membangun hubungan yang positif Baru kita mendesain lingkungan yang suportif Karena katanya Bahwa seketika anak berperilaku bermasalah Itu bukan hanya karena niat Tapi juga karena ada kesempatan Oh iya Jadi lingkungan ya Desain lingkungan Gak bisa dicontokan Mbak Buda Mbak Mardi kan bilang waspadalahan Waspadalahan Waspadalah terus berarti Jadi bagaimana kita mendesain lingkungan yang suportif itu Karena kadang-kadang ketika Kita menginginkan anak berperilaku baik Itu anak belum tahu Apa sih yang diharapkan dari ibu guru itu Saya itu harus bagaimana Karena anak gak tahu Oleh karena itu Itu harus dikasih tahu Misalnya dengan memberikan poster Atau memberikan sticker Mengatakan misalnya Jalan pelan misalnya Atau Bereskan kembali mainan misalnya Atau misalnya Jangan ribut Atau dan sebagainya Jadi berikan tanda-tanda Yang menunjukkan bahwa Apa sih yang harus dilakukan oleh anak Itu salah satunya Jadi harus cukup dengan kata-kata Bereskan mainannya ya Di instruksikan gitu Kata-kata Apa sih yang gak ngerti Kayak gitu ya Iya kan Kalau misalnya Kita juga capek ya Kalau selalu Bereskan mainan Jangan lari-lari Apalagi kalau misalnya Kita selalu bicara Jangan-jangan Terus nanti anak bilangnya Ini jangan itu Jangan yang bolehnya apa sih Gitu kan Gitu kan Gitu kan Kalau ngomong kayak gitu Bahasa jangan itu Gak boleh ya Bunda Ya Tidak boleh Tetapi jangan terlalu sering ya Karena apapun Kalau usually Terus menurut seperti itu Ya Anak akhirnya juga Besar Gitu kan ya Ibu ini Jangan melulu kan Yang bolehnya Gak dikasih tahu Apa Gitu Bisa ngebrontak Gitu ya Terus kemudian Kita juga misalnya Di area berbaris Itu kan Kita kalau Memberiskan anak Itu kan lama ya Iya Jadi berilah tanda Misalnya garis lurus Sehingga anak tahu Bahwa Dia harus berdiri Itu Di garis yang lurus Jadi kan otomatis Anak akan luruskan gitu ya Atau misalnya Untuk menyimpan Tas Misalnya Itu saya harus Dimana Gitu kan ya Tempat saya dimana Gitu kan ya Nah itu juga harus Diberi tanda Bahwa ini Bisa dengan Foto kalau untuk anak ya Karena anak itu kan Belum bisa baca Atau juga dengan namanya Atau juga tempat sendal Gitu ya Bahkan mungkin Kalau sekolah yang menerapkan Full day itu Bisa sikat gigi Dan sebagainya Pokoknya Kebutuhan-kebutuhan pribadi Itu harus diberi label Sesuai namanya Sehingga Anak tahu Dimana dia harus Menyimpan Dimana dia harus Mengambil Dimana tempat Apa Dia harus Mengembalikan kembali Dan sebagainya Jadi Didesain sedemikian rupa Sehingga Membuat anak Tahu apa yang harus Dia lakukan Tahu apa yang harus Anak itu harus Selalu diingatkan terus Berarti Dan juga di Diberikan contoh mungkin Ya tadi Benar-benar kita Sudah mendesainnya Sedemikian rupa Kelas kita Dengan pose dengan apa Berarti harus ada Contoh dulu ya Dari guru ya Mungkin ini Cara nyimpannya Ditunjukin Sehingga Dalam saat Biasanya Itu di awal pertemuan Ya Saya pernah menaratkannya Di satu sekolah Di awal pertemuan itu Cukup hanya satu minggu Untuk membiasakan anak Di mana dia harus Menyimpan Cas Di mana dia harus Menyimpan Sepatu ya Di mana dia harus Menyimpan Peralatan pribadinya Dan sebagainya Kan kadang-kadang Anak juga punya Buku pribadi Alat tulis Alat tulis Nah itu Di mana dia harus Menyimpan Sehingga Dalam satu minggu itu Adalah Membangun kebiasaan Tetapi dengan Sinyal-sinyal Tanda-tanda Yang jelas Di mana dia harus Meletakkannya Lagi Buntah Naik lagi Setelah lingkungan Kita sudah Membangun Hubungan yang positif Dengan anak Pemunikin sudah Mendesain lingkungan Sedemikian rupa Sehingga anak tahu Bagaimana Seperti apa Dia harus bersikap Dari sebagainya Baru kemudian Yang keberikutnya Itu adalah Mengajarkan Mengajarkan Berlaku baik Karena Katanya Ketika anak Berlaku baik Bisa jadi Tidak ada niat Berlaku baik Tidak ada 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 Ketika anak Tidak ada Tidak ada Tidak ada Penjena Cemi Saya sedang Sebuah Kalau kau sedang sedih, cemberut lah. Kalau kau sedang senang, tertawa lah. Kalau kau sedang bingung, cobalah aku berpikir. Kalau kau sedang ceria-teriak, lahore. Dengan ekspresi muka ya. Muka sayapnya gimana? Apa emosinya? Jadi diajarkan secara tidak langsung, kalau saya sedang cemberut, berarti dia sedang sedih. Jadi jangan coba-coba menggoda, tanpa marahkan dia. Tapi kita harus empati. Kalau empati, maka sedihnya akan lebih tertolong oleh kita dan kita juga akan jadi baik dengan teman kita. Menjarkan emosi yang benar. Karena ternyata mengenal emosi itu, saya kadang berpikir bahwa itu kan anaknya kecil. Dia enggak tahu kalau orang marah itu bagaimana. Ada yang terbosak sampai dewasa lho. Dia enggak bisa ngisi emoticon. Ini kenapa ya gambarnya begini. Itu orang dewasa. Baca emoticon. Iya benar. Kadang-kadang ada juga salah emoticon ya. Salah persepsi. Salah emosi persepsi. Iya. Jadi kita juga ketika berteman, berinteraksi dengan teman, teman lagi sedih. Kita malah ketawa-ketawa mudah kan. Selamat emosi. Selamat emosi. Oke bukan lanjut. Mengajarkan ya. Mengajarkan lah yang terakhir. Puncak gitu ya. Itu adalah ini dan ini hanya untuk anak-anak yang khusus saja. Jadi kalau seandainya kita kan berpikir kalau seandainya kita sudah membangun hubungan yang positif. Kita sudah mendesain lingkungan. Kita sudah mengajarkan. Harapannya kan semuanya jadi baik ya. Untuk anak-anak. Tapi dalam kenyataannya kan tetap aja ada satu dua yang tetap tidak. Nah itu gimana? Nah oleh karena itu di tahapan keempat ini yang kita harus lakukan yaitu. Memberikan treatment secara individual gitu. Jadi untuk anak ini khusus kita harus memberikan bantuan secara individual. Kita mungkin bisa mengidentifikasi apa sih yang menjadi permasalahan dia. Kapan dia melakukan seperti itu. Dengan siapa saja dia berperlaku seperti itu. Atau dengan semua anak-anak dia akan selalu berantem gitu kan. Atau enggak ini hanya dengan si B aja. Kalau dengan lain enggak gitu kan. Sehingga kita bisa betul-betul mengetahui apa yang menjadi problem bagi dia. Dan permasalahannya juga menjadi khusus hanya untuk dia. Kalau yang tadi kan umum ya. Hubungan positif untuk semuanya. Mengajarkan suks semuanya. Desain itu semuanya. Tapi kalau yang ini treatmentnya khusus hanya untuk anak itu sendiri. Betul-betul melibatkan orang tua ya boleh turun lagi. Ya. Bisa kita melibatkan orang tua. Diskusi. Atau juga kita melibatkan ahli. Kalau memang ini dirasa kronis dan lain sebagainya gitu. Jadi perlu ada pendalaman observasi secara menyeluruh khusus untuk anak ini. Ya kenapa? Karena biasanya kan secara umum harusnya ketika sudah diberikan semua hal tersebut kan harusnya ada perubahan pada tidak laku. Nah kalau tidak nih berarti ada sang timbrong yang memang perlu pendekatan secara khusus. Oke Bunda. Mau di highlight aja Bunda tentang metode pembelajaran dan piramid ini. Apa sih ininya Bunda yang harus kita perhatikan ini informasinya? Kalau menurut ibu sih jadi ketika kita mengajarkan keterampilan sosial emosional maka itu harus dilakukan secara sistematis. Kontinu berkesenanggungan dan terus menerus ya. Jadi terencana gitu. Jadi tidak hanya dilakukan secara insidental. Begitu. Konsisten. Aduh nih masih pengen ngegali terus ya. Cuman kita harus. Oke Bunda. Nanti ketemu di bagian berikutnya. Dengan bahasan lebih luas ya Bunda ya. Oke terima kasih Bunda. Sudah habis disini. Sudah habis bersama. Ya Teh Narira mau kita tutup? Kita tutup dulu. Tapi sebelumnya Teh Indri kita ada pesan-pesannya buat UPi Lovers yang pasti penasaran mungkin sama Magister Paun UPi. Nah nanti bisa juga cek di website kami. Nanti akan ada tulisannya di bawah ya Teh ya. Dan jangan lupa yang penting nih. Jangan lupa untuk subscribe ya. Subscribe ya. Terus komen dan like juga. Oke. Oke. Kita izin pantai dengan saya Teh Indri dan Teh Narira. Tetap semangat. Selalu sehat dan bahagia. Bye bye. Bye bye. Sampai jumpa lagi. . Sampai jumpa lagi. 키 銭 ID perdamaran corete humans Terima kasih.